Bagaimana cara mengolah barang najis biar bisa menjadi suci dari kulit bangkai ini? Maka kata Nabi, bersihin aja dengan cara disamak. Hadis ini, saudara, yutohhiru halma'u wal korodu bukan pembatasan, tapi Nabi menyampaikan cara. Cara penyamakannya dengan cara menggunakan benda-benda, daun-daun, apa saja yang rasanya sepet. Al-Fatihah Radiyallahu anhu, ia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dibagu juludil maitati tuhuruha Ada pun penyamakan kulit-kulit bangkai itu Cara mensucikan kulit-kulit bangkai Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibu Hibban dan Disuhaihkan akan hadis ini oleh Imam Ibu Hibban Diriwayatkan dari Siti Maimunah Radiyallahu anhu, ia berkata Mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bishatin yajurunah Telah lewat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya kambing itu adalah bangkai Fakala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yutohhiru halma wal qaradu Dapat mensucikan akan kulit bangkai itu Oleh air dan qarad Daun salam Akhrajahu Abu Dawud wa Nasaiyu Mengeluarkan ini hadis Oleh Abu Dawud dan An-Nasai Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Keluarga besar Masjid Dejami' Manaratul Amal Mercubwana Pertemuan ini Kajian kita masih berbicara tentang Toharah Bil Istihalah Suciknya benda Dengan berubah sifat Ada dua sebetulnya Suciknya benda dengan berubah sifat Yang pertama adalah Arak Bila menjadi cukah secara alami Tanpa campuran apapun Yang kedua adalah Materi kita ini Kulit bangkai Manakala Disamak Hadis kita Dari sahabat Nabi Namanya Salamah bin Muhabbiq Nama asli abahnya Muhabbiq ini Sokhar Dalam satu riwayat Rabi'ah Salamah ini Ikut berperan Bersama Rasulullah S.A.W Bahkan anaknya Salamah Panggilan Salamah ini Abu Sinan Anaknya namanya Sinan Ayahnya Sinan Salamah Bahkan Sinan ini Luar biasa Sahabat Nabi Yang termasuk Penyebar Islam Memperluas wilayah Islam Sampai India Makamnya anaknya Salamah Di Pakistan Di Pakistan Makamnya anaknya beliau Sahabat dan menjadi Panglima perang Dalam dinasti Muawiyah Hadis ini Sudara Berbicara tentang Al-Maitah Bangkai Apa itu yang disebut Maitah Bangkai Bangkai itu adalah Kullu ma mata Minal hayawan Bigayri zakatin syara'in Yang namanya Bangkai itu Setiap-tiap Hewan yang mati Tanpa melalui Proses Penyembelian Secara syara'in Itu bangkai Jadi Binatang Yang mati Tanpa melalui Proses Penyembelian Secara syara'in Itu disebut Bangkai 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 Bisa saja Penyembelian Tanpa proses Syara'in Itu matinya Kelindas motor Gitu Atau Kelindas terak Gitu Kambing Gitu Itu namanya Di luar Penyembelian 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 Non syara'in Jadi bangkai adanya Atau disembelian Atau disembelian Pakai golok Tapi dari Apa ini namanya Tangkuknya Itu namanya Bangkai Sebab Tidak syara'in Penyembelian Secara syara'in Manakala Memotong Urat Nafas Dan Urat Makanan Saluran Nafas Dan Saluran Makanan Inilah yang disebut Penyembelian Syara'in Ada pun Wadajen Urat-urat Kecil Yang disamping Ini penyempurna Biar tambah gurih Bukan Penghalal Penghalal Itu Bila urat Nafas Dan Urat Makanan Potong Itu Penyembelian Syara'in Bagaimana Kalau pisaunya Tajem Buntung Semuanya Ayam Gitu Sekarang tajemnya Buntung Palanya Ambeng Buntung Maklum Baru juga Jadi panitia Kurban Gemeter Buntung Bagaimana Ini Kelampe Buntung Maka Lagi Kaga Buntung Aja Halal Apalagi Iya potong Semuanya Lagi potong Hulkum Ama Mari Aja Boleh Segitu Doang Apalagi Potong Semua Cuman Kejem Kalau Sengaja Begitu Di dalam Kitab Mizanul Kubraq Itu dijelaskan Oleh Imam Abdul Wahab Asyaraun Sebagai fikir Perbandingan Madhab Kata beliau Wattafaq Ala Annahu Lau Abana Raksa Lam Yahrum Dhalikal Madbukh Sepakat Madhab Empat Syafi'i Maliki Hanafi Hambani Andai Orang Memotong Buntung Palanya Tidak Haram Halal Halal Tidak 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 Boleh Dimakan Kalau Dibilang Palanya Bangkai Kalau Habib Untung Kita Jawab Iya Aja Biar Tidak Ribut Dan Dibilang Kalau Dibuang Bilangin Saya Tempat Membuangnya Begitu Ambil Datuk Ayamnya Kan Enak Begitu Ini bangkai saudara Dan yang namanya bangkai itu Hukumnya Najis Najis Quran bilang rijis Dalam Al-Quran Tegas Yang namanya bangkai itu Hukumnya najis Jazakumullah Ya Allah paketum kita Moga rizkinya luas Saudara sekalian Dari mana bangkai najis Allah jelaskan dalam Al-Quran Qul La ajidu Fima uwahya ilaya muharraman Ala ta'imin Yat'amuhu Illa ayyakuna maitatan Audaman masfuhan Aulah mahin zir Fa'innahu Rijis Fa'innahu Rijis Maka sesungguhnya Bangkai itu Rijis Aina jis Tafsir jalalin aja Bilang begitu Jadi bangkai itu Najis Saudara Bangkai itu Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Adalah seorang pemimpin Yang menganjurkan Jangan sampai kita menjadi orang Yang menghambur-hamburkan harta Rasulullah Menyuruh kita Agar supaya kita bisa mengambil Manfaat Dari barang-barang Yang Sudah tidak layak Salah satunya materi kita ini Berbicara tentang Bangkai Bagaimana dengan kulitnya Kulitnya Bagaimana kulit bangkai ini Maka kata Salamah Bin muhabbiq Radiyallahu an' Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Dibagu juludil maitati tuhu ruha Jadi kulit bangkai Bila mana disamak Maka Menjadi suci Adanya Sudara sekalian Hadis ini Hadis ini Kapan Rasulullah Bicaranya Yaitu Menjelang wafat Nabi Di tahun Kesembilan Hijriah Nabi Bicara ini Kasusnya Di antara Peperangan Yang terjadi Namanya Ghazwatu Tabuk Perang Tabuk Jadi Saat perang tabuk itu Sudara Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di jalanan Meletus Perang Tabuk Ini Nabi di jalan Kemudian Mampir Di rumah Seorang sahabat Perempuan Lalu kemudian Nabi itu Minta air Karena ada air Digantung Di kulit Kambing Ya Ya orang Sekarang Modern Namanya Galon Kalau dulu Galon itu Bukan dari plastik Tapi Dari Kambing itu Setelah Dikulitin Dijahit Ini Jadi Kantong Kantong Nah Isinya Ayat Isinya Melihat ada Ayat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Meminta air itu Ternyata air itu Milik seorang Perempuan Artinya Penghuni rumah itu Perempuan Ada air itu Dilihat Nabi bilang Saya Minta air Untuk Wuduh Maka Perempuan Menjawab Ya Sayyidiya Rasulullah Ma'indi Ma'un Kata dia Ya Rasulullah Saya Tidak Punya air Illa Ma'un Fi Qir Batin Kecuali Airnya itu Yang ada Di gerabah Gerabah itu Kulit kambing Yang dijahit Airnya itu Aja Nabi Kata Nabi Bertanya Kepada Dia Kata Nabi Ketika Bertanya Hal Dabag Taha Apa Bukankah Ente Sudah Samak Itu Kulit Dia bilang Kolat Balak Iya Ya Rasulullah Udah Tentu Udah Disamak Begitu Maka Nabi Menjawab Dan Ini Jawabannya Hadis Yang kita Bedah Namanya Asbabul Wurud Latar Belakang Omongan Dan Ini Kalau Kita Main Medsos Kita Ini Penting Belajar Namanya Asbabul Wurud Latar Belakang Terjadinya Omongan Supaya Apa Supaya Kita Tidak Gampang Menjas Orang Menyalahkan Orang Ternyata Yang Salah Kita Begitu Maka Ketika Kita Tahu Nabi Dia bertanya Sedikit Ngomongin Nasib Wurud Disini Dulu Kata Nabi Ente Kan Udah Samak Itu Kulit Udah Samak Belum Kata Jawab Dia Kalat Balaya Rasulullah Tentu Udah Lerapih Disamak Ya Akhirnya Kulit Asalnya Dari Bangka Itu Nabi Tapi Tentu Saya Udah Sama Kata Nabi Penyamakan Kulit Bangkai Itulah Mensucikan Kulit Itu Maknanya Enggak Bapa Bila Itu Bangkai Lalu Kemudian Maknah Disini Bila Kita Temukan Ada Bangkai Bangkai Kambing Lalu Kemudian Kita Ambil Kulitnya Kemudian Kita Samak Kulit Itu Maka Dengan Penyamakan Tersebut Maka Kulit Itu Menjadi Suci Adanya Sehingga Air Yang Ada Di Dalam Kulit Yang Disamak Itu Gerabah Itu Boleh Untuk Dipakai Wudhu Tidak Menjadi Suci Tidak Menjadi Najis Adanya Itu Begitu Sudara Sekalian Ulama Seiya Sekata Mereka Sepakat Bahwa Kulit Bangkai Sebelum Disamak Menjadi Najis Hukumnya Najis Kulit Bangkai Itu Sepakat Bangkai Apa Apa Bajah Begitu Semuanya Itu Najis Ulama Sepakat Tentu Yang Tidak Sepakat Adalah Apakah Seluruh Kulit Bangkai Apakah Ada Pengecualian Dalam Adab Safi'i Imam Safi'i Mengata Semua Kulit Bangkai Bisa Disamak Kecuali Anjing Kulitnya Babi Tentu Turunannya Ini Hidupnya Ajak Najis Maka Seluruhnya Juga Dengan Bangkai Lebih Parah Abu Hanifa Di Dalam Maghabnya Mengata Kecuali Kulit Babi Saja Anjing Bisa Disamak Begitu 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 Juga Dalam Madhab Malik Sedangkan Madhab Hanbali Tidak Mengomentari Pada Bagian Ini Terkait Dengan Kulit Ini Sudara Sehingga Kulit Bangkai Jadi Dimana Mana Bangkai Kulitnya Kemudian Disamak Maka Menjadi Suci Adanya Dan Air Yang Di Dalamnya Layak Untuk Diminum Dan Boleh Untuk Wudu Air Yang Di Dalamnya Itu Ini Nabi Mengajarkan Bahkan Dalam Lanjutannya Sudara Hadis Riwayat Siti Maimunah Lebih Jelas Dan Lebih Gambla Berbicara Kulit Bangkai Siti Maimunah Adalah Istrinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maimunah Bintul Haris Makamnya Dekat Makkah Namanya Wadi Saraf Makam Dan Terakhir Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Menikah Dengan Perempuan Namanya Siti Maimunah Tidak Ada Lagi Rasulullah Menikah Terjadilah Pernikahan Itu Di Bulan Durqa'dah Tahun 7 Hijriah Siti Maimunah Maka Sudara Sekalian Siti Maimunah Itu Adalah Bibinya Abdullah Bin Abbas Juga Bibinya Khalid Bin Walid Siti Maimunah Kata Siti Maimunah Satu Hari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lewat Di Jalanan Ketemu Ama Orang Yang Lagi Nyeret Nyeret Syad Syad Itu Ismun Lilganam Kambing Cuman Lebih Umum Kalau Bahasanya Syad Apakah Kambing Domba Kambing Yang Bulunya Tebal Domba Ada Kambing Yang Jenggotan Namanya Kambing Apa Kambing Jawa Kata Teman Saya Dari Betawi Itu Kambing Betawi Kagak Mau Juga Begitu Kambing Jawa Begitu Ans Ans Bahasa Arab Tapi Kalau Ngomong Syad Mau Kambing Ini Jawa Mau Kambing Ini Domba Mau Kambing Itu Laki Mau Kambing Itu Perempuan Cara Penyebutan Bahasa Arab Syad Kambing Jadi Enggak Menyebutkan Ini Kambing Apa Kambing Syad Jamaknya Bisa Syiah Bisa Syaih Seperti Dalam Hadis Umar Mengata Itu Ria' Syaih Yatatawaluna Fil Bunyan Ada Orang Nyeret Kambing Yang Udah Mati Lalu Rasulullah S.A.W. Berkomentar Coba Dong Diambil Kulitnya Itu Maknanya Nabi Harus Bisa Mengambil Manfaat Dari Barang Bekas Jangan Ampe Barang Bekas Begitu Aja Terbuang Manfaatin Modern Itu Bekas Bekas Kayak Begini Ada Yang Bikin Tas Ada Yang Bikin Pot Macem Macem Itu Dididik Oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W. Kata Nabi Loh Apaan Itu Kau Diseret Ambil Dong Kulitnya Sayang Kalau Diseret Kan Rusak Kulitnya Begitu Mereka Menjawab Nabi Bangkai Bangkai Nabi Bilang Ambil Manfaat Kulitnya Bangkai Ambil Manfaat Kulitnya Artinya Biar Kata Bangkai Dilarang Kita Mubadir Begitu Dilarang Kita Menghamburkan Hal-hal Sesuatu Yang Masih Bisa Diambil Manfaat Kata Nabi Ambil Aja Bagaimana Caranya Maka Nabi Jelaskan Dengan Gamlang Cara Penyamakan Kulit Itu Yut 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 Maka Kata Nabi Memberi Petunjuk Kepada Umat Bagaimana 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 Cara Mengolah Barang Najis Biar Bisa Menjadi Suci Dari Kulit Bangkai Ini Maka Kata Nabi Bersihin Bersihin Aja Dengan Cara Disamak Hadis Ini Sudara Yut Yut Hiru Hal Ma'u Wal Korod Bukan Pembatasan Tapi Nabi Menyampaikan Cara Cara Membersihkan Kulit Cara Penyamakannya Dengan Cara Menggunakan Benda Benda Daun Daun Apa Saja Yang Rasanya Sepet Semacam Daun Salam Pokoknya Bukan Maknanya Pembatasan Kudu Daun Korog Bukan Tapi Nabi Menyebut Salah Satu Unsur Bahan Untuk Penyamakan Boleh Juga Sudara Pakai Kulit Delima Kulit Delima Pokoknya Apa Saja Yang Rasanya Sepet Itu Bisa Buat Menyamak Bagaimana Yang Rasanya Sepet Bila Itu Bendanya Najis Enggak Apa Biar Alat Penyamakannya Bendanya Najis Asal Rasanya Sepet Boleh Karena Ini Benda Ini Bisa Menghilangkan Lendir Lendir Daripada Yang Lemak Lemak Yang Ada Di Kulit Yang Kalau Nanti Direndam Lagi Enggak Busuk Begitu Menjadilah Sepatu Kulit Menjadilah Jaket Kulit Sabuk Dompet Apalagi Itu Handphone Tempatnya Casing Ya Apa Aja Begitu Dulu Menjadi Gentong Dulu Macem Macem Begitu Yang Penting Benda Benda Rasanya Sepet Mana Benda Najis Yang Rasanya Sepet Yang Bisa Buat Menyamak Semacam Tai Burung Darat Tai Burung Darat Itu Tai Burung Darat Rasanya Sepet Kalau Sudara Enggak Percaya Pulang Dari Mercu Cobain Aja Kalau Saya Sudah Percaya Kalau Ulama Sudah Ngomong Bisa Dia Panas Dia Panas Tai Burung Darat Itu Kalau Diseng Itu Bisa Bolong Bisa Merusak Itu Begitu Sudah Jadi Penyamakan Itu Bagaimana Penyamakan Itu Penyamakan Itu Adalah Kita Membuang Lendir Lendir Yang Ada Di Kulit Yang Bisa Merusak Kulit Sehingga Setelah Dibuang Ketika Direndam Tidak Balik Busuk Tidak Jadi Rusak Maka Cara Penyamakannya Kata Nabi Menggunakan Daun Korod Dan Semacamnya Yakni Apa Saja Yang Rasanya Sepet Tahu Sepet Enggak Apa Sepet Sepet Juga Sepet Iya Rasanya Sepet Pokoknya Apa Kulit Delima Macem Kulit Manggis Rada Sepet Sepet Juga Rasanya Itu Bisa Buat Nyamak Kalau Udah Disamak Kulit Itu Menjadi Suci Namanya Mutanajis Benda Suci Terkenajis Enggak Boleh Dipakai Belum Cuci Lagi Udah Cuci Baru Sudara Bisa Manfaatkan Jadi Sejadah Jadi Jaket Jadi Tas Jadi Sepatu Jok Motor Jok Mobil Apa Saja Ini Namanya Nabi Mendidik Umat Bagaimana Memanfaatkan Barang Bekas Umat Harus Mengambil Sesuatu Yang Manfaat Dididik Dididik Oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Sobi Wassalam Singkatnya Kajian Kita Ini Bapak Ibu Yang Mulia Bila Mana Kita Menyamak Dengan Benar Maka Kulit Kulit Bangkai Itu Disebabkan Disamak Menjadi Suci Seluruhnya Kecuali Kulit Anjing Kulit Babi Dengan Disama Semua Kulit Selain Kulit Anjing Kulit Babi Maka Semuanya Menjadi Suci Apanya Luarnya Juga Dalamnya Baik Bangkai Itu Dulu Waktu Masih Hidupnya Dimakan Dagingnya Kayak Kambing Kayak Sapi Kayak Kebo Begitu Ataukah Tidak Dimakan Dagingnya Kulit Gajah Kulit Macan Apa Ular Iya Pokoknya Kulit Begitu Yang penting Selain Anjing Selain Babi Ini Semuanya Bisa Dibersihkan Dengan Cara Disamak Pada Pada Hadis Pertama Sebelum Ini Ayyuma Ihabin Dubi Gha Fakad Tuhur Pakai Ayyuma Segat Umum Mana Mana Kulit Kulit Mana Tentu Di luar Anjing Dan Babi Mau Udah Dimakan Dagingnya Mau Dimakan Atau Tidak Asal Disamak Maka Hukumnya Menjadi Suci Adanya Boleh Dimanfaatkan Boleh Diambil Boleh Dijual Cuman Berbicara Dimakan Boleh Enggak Enggak Bolehlah Masa Makan Pakai Jaket Kulit Begitu Enggak Boleh Untuk Dimakan Begitu Meski Suci Sebab Suci Tidak Identik Dengan Halal Suci Tidak Identik Dengan Halal Sperma Suci Tapi Untuk Dimakan Tidak Boleh Haram Begitu Makannya Enggak Boleh Yang Kayak Begitu Bagaimana Unsur Daripada Bina Dari Bangkai Ini Selain Kulitnya Dagingnya Tulangnya Tanduknya Kakinya Terompahnya Dia Tentu Kalau Itu Semuanya Adalah Hukumnya Najis Dan Haram Sesuai Dengan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hurrimat Alaikumul Maitah Hurrimat Alaikumul Maitah Yaitu Waddam Walamul Hinzir Wa Ma'uillabih Ligayrillah Singkatnya Hadirin Sekalian Dari Hadis Ini Kita Diizinkan Oleh Agama Mengambil Manfaat Daripada Kulit Bangkai Sesudah Disucikan Dengan Cara Disamak Boleh Boleh Dipakai Untuk Tempat Air Boleh Dipakai Untuk Sejadah Boleh Dipakai Untuk Baju Dan Seterusnya Begitu Seterusnya Boleh Boleh Kenapa Ini Diterangkan Sebelum Solat Karena Ini Perangkat Menuju Solat Bagaimana Kalau Sejadahnya Pakai Kulit Bangkai Maka Kita Sudah Faham Bila Sudah Disamak Tidak Apa-apa Bagaimana Kalau Solatnya Pakai Sabuk Sabuk Dari Kulit Bangkai Bila Disamak Tidak Mengapa Bagaimana Kalau Solatnya Pakai Jaket Kulit Kulitnya Disamak Tidak Apa-apa Yang Bagaimana Dengan Kerupuk Kulit Itu Bukan Dari Bangkai Kerupuk Kulit Kerupuk Kulit Itu Sembelih Itu Sudah Halal Bukan Bangkai Namanya Boleh-boleh Dibikin Kerupuk Kulitnya Dan Itu Enak Juga Di Pencernaan Bagus Diucus Karena Tidak Ada Tulangnya Itu Tulangnya Masih Bikin Kerupuk Kulit Di Medan Tulangnya Begitu Inilah Kurang Lebih Kajian Kita Terkait Hukum Hukum Benda Benda Yang Bisa Suci Dengan Berubah Sifat Namanya Jadi Di Antaranya Satu Kulit Bangkai Bila Disamak Yang Kedua Adalah Arak Bila Berubah Menjadi Cuka Secara Alamnya Demikian Kajian Kita Ada Yang Ditanya Mungkin Dari Materi Ini Atau Diluar Yang Sengdoa Dipersilakan Baik Assalamualaikum Bagi Makasih Insyaallah Saya Paham Ini Mengandung Inovatif Kreatif Kebetulan Ini Mau Idul Ada Yang Kadang Kadang Kita Teledor Tidak Gitu Paham Mungkin Ada Baiknya Kedepan Kita Mencoba Inovatif Kreatif Bagaimana Menyamak Kulit Kambing Walaupun Dijelas Hari Pertanyaan Saya Bagaimana Berkaitan Kulit Khususnya Saya Minta Penanganan Kulit Sapi Ini Dari Surat Proses Hukum Apakah Kita Kalau Saya Baca Rasul Lu Kisah Kisahnya Itu Dalam Pemotong Kulit Sapi Dalam Kenyataannya Ada Beberapa Empiris Bisa Dijual Oleh Panitia Dalam Maka Operasional Itu Satu Kedua Dalam Proses Yang lain Saya Mohon Maaf Topiknya Berbeda Tapi Berkaitan Media Porcelin Itu Saya Pernah Dengar Di Kajian Halal Porcelin Yang Kita Pakai Baik Tempat Minum Untuk Makan Kandungan Prosesnya Mengandung Kadang-kadang Tidak Sari Tidak Halal Terutama Perbuatan Langsunglah Negara-negara Cina Itu Yang Kadang-kadang Bahan Bakunya Itu Bagaimana Bahkan Itu Jadi Hiasan Begitu Maaf Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Bagaimana Dengan Kulit Ini Terkait Dengan Kurban Kurban Jadi Kulit Nabi Menyampaikan Terkait Dengan Kulit Dalam Hadis Yang Suhae Nanti Di Depan Juga Ada Tapi Belum Ketemu Materinya Kata Nabi Kata Nabi Siapa Orang Yang Menjual Kulit Dari Hewan Kurbannya Maka Tidak Sah Kurbannya Tidak Ada Nilai Kurban Artinya Kulit Ini Bagaimana Dengan Kurban Maka Kulit Ini Diharamkan Dijual Oleh Siapa Yang Menjual Oleh Si Pengurban Lihat Redaksi Hadisnya Man Ba'a Jilga Udhiyatihi Siapa Orang Yang Menjual Kulit Hewan Kurbannya Dia Kita Ngurban Kambing Kita Jual Kulit Maka Tidak Ada Nilai Kurban Kalau Kulitnya Dijual Oleh Oleh Kita Kita Si Pengurban Kita Sep Pengurban Apa Makna Menjual Menjual Ini Maknanya Banyak Menjual Ini Bisa Jadi Dijadikan Upah Itu Sama Dengan Menjual Artinya Ketika Kita Ngurban Menyuruh Di Panitia Masjid Mana Ratul Amal Lalu Kemudian Kita Nggak Upahin Yang Motong Jadi Upahnya Kulit Ini Sama Dengan Menjual Kulit Dan Kulitnya Bukan Kurban Tapi Sebagai Imbalan Upah Daripada Motongnya Dia Yang Kayak Begini Nggak Jadi Kurbannya Nanti Di Nggak Ada Kulitnya Jadi Bagaimana Supaya Kita Tidak Menjual Kulit Kurban Kulitnya Upahin Berapa Biaya Motongnya Berapa Biaya Motongnya Umpama Kambing Berapa Kalau Dimeruyak Kambing Motongnya 3 juta Berapa 100 Itu 100 Seribu Itu Upah Motong Apa Plus Plastik Kan Kudu Ada Motong Doang Nah Abis Motong Ini Kan Kudu Dibagi Daging Dibaginya Pakai Kantong Keresek Kantong Keresek Kantong Plastik Kantong Plastik Ini Beli Nggak Kira Kira Nah Ini Kita Kudu Bayar Lagi Buat Plastik Kira Kira Berapa Sekambing Dapat Berapa Bungkus Kira Kira 50 Nah Untuk Beli 50 Kantong Kira Berapa Perak Untuk Kantong Rp10.000 Berarti Kita Harus Ngasih Ama Panitia Pak Ini Saya Upahnya Rp100.000 Ini Rp10.000 Untuk Beli Kantong Plastik Plastik Biar Biar Kita Enggak Menjual Kulit Itu Begitu Maksudnya Ketika Kita Udah Ngupahin Ketika Kita Udah Ngasih Uang Plastik Maka Kulit Yang Orban Saya Panitianya Pak Doktor Jamil Nah Maka Ketika Kita Sudah Bayar Ini Upah Motongnya Pak Panitia Kurban Ini Buat Beli Apa Plastiknya Udah Maka Kulit Itu Menjadi Kurban Adanya Bagaimana Ini Kulit Prosesnya Apa Kudu Dipotong Kecil Kecil Tidak Ada Riwayat Hadis Yang Katanya Nabi Motong Kecil Kecil Enggak Enggak Potong Kecil Kecil Buat Apaan Ini Kulit Kagak Ada Manfaat Justru Udah Kita Kasih Upah Dapet Plastik Udah Dibayar Kulit Kasih Itu Amat Panitia Panitia Jual Boleh Boleh Aje Enggak Pape Enggak Pape Yang Dilarang Itu Yang Dilarang Itu Si Pengurban Atau Si Pengurbannya Kagak Ngasih Upah Enggak Ngasih Uang Plastik Dan Itunya Dijadikan Upah Sama Juga Itu Bakal Jadi Masalah Enggak Apa Dijual Enggak Apa Setelah Dijual Buat Apaan Kulitnya Setelah Dijual Terserah Panitia Mau Duit Dari Kulit Itu Kemudian Dimasukin Lagi Di Kantong Sehingga Si Orang Mustahik Dapat Daging Juga Dan Dapat Duit 20 Atau 30 Ribu Silahkan Atau Buat Ngeteh Ngeteh Juga Boleh Begitu Kalau Dibuang Bilang Saya Dibuang Dimana Duit Begitu Begitu Sudara Enggak Apa-apa Yang Enggak Boleh Itu Dipotong Kecil Kecil Termasuk Jual Daging Kurban Bagaimana Hukumnya Sama Haram Maksudnya Haram Kita Yang Ngurban Kita Dagangin Adapun Si Mustahik Itu Bukan Daging Kurban Daging Aja Ini Saya Ngurban Antum Ini Mustahik Kita Bagi Maka Bagi Antum Namanya Daging Bagi Saya Namanya Daging Kurban Bagi Antum Daging Kurbannya Pak Anu Buat Saya Daging Maka Si Miskin Yang Dapat 5 Kantong 10 Kantong Dijual Gak Pape Karena Dia Bukan Daging Kurban Daging Bagi Dia Yang Disebut Daging Kurban Bagi Si Pengurban Itu Begitu Oleh Karena Itu Kulit Jangan Dipotong Kecil Kecil Jangan Lalu Panitia Panitia Ada yang Ngurban Ada yang Kagak Dia Harus Faham Kalau Dia Sebagai Pengurban Kayak Tadi Lagi Iuran Juga Dia Biar Dia Jangan Makan Begituan Ini Berbicara Dengan Kulit Nanti Di Depan Pada Bab Kurban Mudah-mudahan Si minggu Depan Tapi Ini Masih Lama Masalahnya Baru Halaman Tujuh Tadi Halaman Lima Oh Lima Begitu Ada Berapa Halaman Itu Itu Nanti Ada Terkait Dengan Kurban Jadi Sehingga Enggak Jadi Masalah Kulit Ini Kemudian Amas Panitia Dijual Yang penting Bukan Si Pengurban Sama Sama Aja Kita Dibagi Juga Amai Yang Motong Girang Ketika Diajarin Yang Motong Alhamdulillah Duit Dapat Kulit Dapat Apa Enggak Girang Dia Kasih Amai Yang Motong Juga Boleh Udah Bang Nih Upamotongnya Kulit Adia Palak Adia Daging Kuda Dia Buat Enteh Ini Cakep Kalau Bisa Tahun Depan Disini Kalau Bisa Sabah Nari Kata Yang Motong Itu Bisa Begitu Tapi Panjang Nanti Di Depan Pada Bagian Kurban Kurang Lebih Berbicara Kulit Seperti Demikian Jangan Dipotong Kecil Kecil Yang Ujungnya Tidak Ada Manfaatnya Dimakan Susah Ini Susah Dibikin Kulit Susah Gosok Gosok Kalau Kecil Gitu Kayak Kayak Terkait Dengan Piring Ponseran Dan Seterusnya Sebetulnya Ada Lanjutannya Bapak Kita Yang Mulia Ini Lanjutannya Hadis Di Depan Jadi Saya Nampaknya Kurang Mau Untuk Menjawab Jawabannya Minggu Depan Sebab Bunyi Hadisnya Inna Biardhi Qawmin Ahlil Kitab Afak Nak Kulu Fi Niatihim Ya Rasulullah Kami Di Negeri Non Muslim Kami Bagaimana Pakai Makan Piring Gelas Sendok Yang Mereka Buat Yang Ada Di Dia Bagaimana Ini Hukumnya Ini Minggu Depan Ini Ketemunya Pertemuan Mendatang Jadi Jawabannya Pertemuan Mendatang Aja Kalau Sekarang Kita Harus Beda Lagi Tapi Bagus Pertanyaan Bapak Kita Karena Inilah Hebatnya Ulama Kita Ini Ibn Hajar Al-Sukal Menyusun Apa Yang Bakal Ditanyakan Di Depan Sudah Dijawab Sebelum Ditanya Jawabannya Sudah Ada Itu Di Depan Jadi Bagaimana Dengan Piring Dan Seterusnya Nanti Kajian Mendatang Saja Biar Enggak Double Urayan Minta Izin Kurang Lebih Begitu Karena Depannya Itu Yang Ditanya Bapak Kita Berbicara Piring Gelas Dan Seterusnya Muk Apa Aja Alat Alat Daripada Non Muslim Ini Bagaimana Kita Boleh Pakat Tidak Dan Bagaimana Cara Pemakaiannya Ini Akan Dijelaskan Oleh Pengarang Kitab Kita Alimam Ibnu Hajar Al-Hastalani Dalam Hukum Hadis Hukum Kajian Kita Ini Sebetulnya Kajian Hadis Tapi Isinya Semua Hukum Hukum Tapi Karena Kalamnya Rasulullah Itu adalah Melaut Maka Akhlak Juga Ada Bagaimana Kita Suruh Menjadi Orang Yang Inovatif Kreatif Dan Seterusnya Itu Diajarkan Oleh Nabi Kurang Lebih Demikian Yang Saya Mampu Jawab Bapak Moga Dapat Difahami Wallahualam